Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Roby Ardian Nah, di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang salah satu produk ya, produk baru Yang ada di market kita, yang ada di market Indonesia Ya, khususnya untuk ya nggak jauh-jauh dari anak-anak motor So, buat kalian yang penasaran, itu produknya apa Ya, buat nambah-nambah pengetahuan aja tentang produk, jadi gue sharing ke kalian Karena gue juga belum pasang guys Kan kita-kita kan kalau mau beli itu harus lihat dulu, kan zaman sekarang tuh harus tahu dulu Ini bendanya kayak apa sih bentuknya, kemudian raise harganya, kenapa kan drillnya, ya kan Daripada kita beli, ya kan, beli kucing dalam karung Ya, gitu lah ya So, stay tune terus, kita akan buka, gue akan sharing ke kalian So, kalian juga akan dapat pengetahuan, atau minimal tahu lah ya sama Gego Oke, kita ambil aja langsung barangnya, karena aku baru dikirimin kemarin, jadi... Check it out Ya, tadaaaah Wow, beda guys, kotak depannya sama isinya beda Kita buang dulu, biasa Ya, jadi di... ternyata di boxnya tuh bukan pedok guys, ya bukan pedok Nih guys, jadi gue kasih lihat nih Oke Kalian aja, maksudnya biar keren bisa komparasi lah Nah, ini ada beberapa So, stay tune terus, sekarang kita akan lebih close up ke barang-barangnya Gue keluarin dulu Oke Kalo ini udah pada tau lah ya ini Udah pada ngeh lah ya ini mereknya ya Ohlins Kemudian... This one Yang kita mau bahas nih, this one Ya... Ini juga This one juga Kemudian ada ini nih Nah, yang menarik ini nih, sekalian mumpung ada sampelnya guys, mumpung ada apa contohnya Jadi, gue kasih lihat gitu orang Buat... Kawai Lover Oke, Kawai Lover Oke, Kawai Lover Oke, kita buang Nah, jadi gini guys Di sini sudah ada beberapa produk ya Ini ada Satu Ya Dua Tiga Empat Ya, gue mau kasih lihat aja ke kalian buat untuk komparasi Maksudnya untuk Ya, side by side lah bedanya itu gimana Mirip gak sih, beda gak sih, gitu ya Oke, kita Buka aja langsung di sini Kita close up aja kali ya Ya... Ini dia Saya... Gue kasih lihat aja langsung mumpung ada di sini ya Buat kamu orang semua Jadi kalian bisa enak lihatnya ya Ini... Dari by Ohlins Ya... Kita buka Itu biasanya tuh isinya ini begini Ini... Kemudian... Ada beginiannya lah ya Buku-bukunya ya Steering Damper Universal 63mm Stroke SD... kosong-kosong-kosong Ya... Nah... Kalian dapat beginian juga Steering Damper By track Ya kan... Seperti ini Biasa... Stickernya Ya... Dapat juga... Kemudian... Kita simpan Nah... Dosnya juga begini Nih... Kalau kamu orang bisa lihat... Ohlins... Ya... Di emboss begini Kalian dibuka Taraaa... Nah... Isinya begini Ya... Ini... Kita keluarin... Kemudian... Beserta ininya deh... Ya... Biar... Pas mantap kalian lihatnya Ya... Kamu orang bisa lihat Ini penampakan yang... Original... Ya... By... Ohlins... Ini seperti ini penampakannya guys... Penampakannya seperti begini... Hmm... Tuh... Ori ini guys... Ya... Ini... Juga sama... Dapat beginian... Yang menarik adalah... Gue ada salah satu... Comparison perbandingannya... Ini... Shuuu... Buang... Cas... Kita buang... Nah... Ini dia guys... Ya... Hahaha... Ayo... 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 Kita coba... Side by side... Ayo... Gue puter-puter... Puter-puter... Mana yang Ori... Mana yang KW... Iya... Jadi salah satunya ini adalah... Fake... Atau bisa dibilang... Ohlins... KW... Ini ya... KW lovers... Pasti tahu ya... Kemudian bisa lihat... Warnanya juga... Beda... Ya... Nantilah ya... Kita comparison... Cuman... Ini dia... Penekanan gue... Bukan pada... Ori atau KW-nya ini guys... Ya... Nah... Penekanan gue adalah... Ada salah satu brand baru guys... Ada salah satu brand baru... Yang mengenai... Dertang... Steering Damper... Ini dia... Ini kita singkirin dulu ya... Oke... Ini dia... Hup... Nah... Kemasannya begini guys... Isi... Dalamnya... Kalau kalian beli... Atau isi boxnya ini... Seperti begini... Ya... Eh... Ayo... Mirip lagi guys... Hehehe... Ya... Nanti gue kasihin... Close-up-nya... Kemudian... Penampakan detailnya deh... Jadi kamu orang lebih... Enjoyable... Lebih... Enak lah ya... Comparison perbandingannya... Ini... Ada satu lagi... Sama... Ini juga... Dari... Oh iya... Gue lupa... Ini... Mereknya... Brandnya... Adalah... No brand... Ya... No brand... No brand... No brand... Nggak ada merek... Ini juga sama... Dari... No brand... Cuman... Jenisnya beda... Kemudian... Jumlah kliknya beda... Dan penampakannya juga beda... Ini... Sedikit beda guys... Daripada yang... Ini tadi ya... Nah... Ini juga sama... Dari... No brand... No brand... Ya... Gitu... Penampakannya beda... Ini... Nanti kita... Bandingin semua deh... Ya... Ini satu... Kita taruh juga... Iman... Siap... Pas Forbes... DAX... Nicolai... Hip... Sam... Bolehень... Tab mari... Jiay... De maneuver... Jeabu... Komen... Teh... Empu... Bang... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi gitu guys tadi beberapa comparison maksudnya beberapa pembanding jadi kita bahas mengenai steering damper dengan merek baru yang ada di pasaran yaitu no brand no brands sebelumnya ini yang gue mau kasih lihat dulu ini ini adalah ohlins yang ori ini yang ori ini yang ori kemudian ini yang kawai lover ohlins yang kawai guys ini begini kalau sekilas mungkin kalau orang bisa lihat ya kelihatan sih bedanya itu apa ya itu sudah kelihatan dari si tabungnya yang ori lebih besar ya diameter tabungnya lebih besar lebih tebal yang kawai lebih kecil ya kan terus warna goldnya ya warna goldnya juga berbeda eh kok muka gue lagi ini aja deh nah ya warna goldnya ini berbeda diameter goldnya beda detail putarannya pun beda bentuknya ya jadi kelihatan terus apalagi ya warna pun berbeda guys ya jadi warnanya kalau yang ori kayak begini ya itu kayak doff-doff gimana gitu kalau yang ini silvernya lebih apa ya lebih menyala lebih menyilaukan lah ya yang ini ya kemudian bedanya lagi eh kalau yang di ori ya yang di ori itu ada serial numbernya disini guys gue gak tau lo orang bisa kelihatan gak ini ya disini ada serial numbernya ya ini ada serial numbernya disini dan satu lagi satu lagi bedanya feelnya guys feelnya itu beda kalau kita coba yang KW ya yang KW itu dia bunyinya coba kamu dengar kayak becek-becek gimana gitu cuma so far ya keras lah ya kemudian kalau yang ori kita tes lagi ya gue deketin ke mic gue deh dengar lihat ada KK KK gitu jadi disitu juga salah satu gue temuin bedanya oke cuman kita gak fokus kesini sih itu cuman info aja oke kita taruh nah ini dia guys ya ini yang produk baru yang ada di market yang akan gue berikan informasi ke kalian ini ini barangnya ini yang 20 klik atau 25 klik nanti gue tulisin aja disini cuman dia bentuknya begini ya lebih besar ini dia punya tabung ya tabung CNC-nya ini dia lebih tebel lebih gede terus bahannya CNC begini build quality CNC-nya sih oke ya dia mengkilat gitu warnanya terus yang udah gue tes yang udah gue tes disini adalah clicking-nya itu enak dan mantep clicking-nya kita coba aja bunyi kliknya gue bagiin feel-nya aja ke kalian-kalian semua mantep gitu bunyi kliknya itu berasa guys jadi kalau kamu puter nick-nope-nya ini tuh mantep guys jadi bunyinya itu gak gak gimana gitu ya pas gitu oke klik-klik-klik kita coba sama yang KW ya yang ini all in all in kW lover kita coba feel-nya feel-nya kayak apa ya kayak gak kayak gak mantep gitu guys dia punya feel putarannya itu kayak gak mantep gitu kita gak gak yang klek-klek gitu terus rasa disininya ini beda guys apa ya kalau kamu puter tuh kayak lari-lari gimana gitu ya kalau yang KW ini ya yang all in SKW kalau yang tadi yang ini ya kalau yang ini ini mantep klik-klik lebih kayak kokoh gitu dia gak ringkih gitu guys jadi ini ada indikatornya kamu mau dari soft ke hard ya dari lembut ke keras itu ada disini dan itu mantep guys ya itu untuk yang tebal begini nih ya jenis no brains yang tebal begini nah dia ada juga guys yang ya bisa dibilang kayak keoklins ya ini dia ini yang dari no brains guys gue gak tau kebalik enggak kalian beginilah ya gue sih prefer oke sih jadi dia gak terlalu shiny gak terlalu shiny juga tapi dia doff-doff gimana gitu silvernya ya silau sih cuman gak yang silau sekali cuman tetap lebih doff atau warnanya tetap lebih kuning itu yang all in nah build quality seperti disininya di clickingnya ini bentuk potongannya semua itu oke dan kita coba klik ya kebalik tuh ya gue kasih di denger 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 suara atau feel nya itu lebih enak ini maksudnya ini juga enak nih dia punya putaran knop nya ini enak jadi gak yang gak jelas stabil kecil begitu dan gue kasih kecil dulu ntar gue salah ini ada yang 20 dan 25 klik guys sekalian kita hitung ya ini yang ringan feel nya enak jadi feel untuk jalannya si steering damper ini oke ya enggak yang gimana ini yang paling bawah ini ini sudah yang paling mungkin nomor satu lah ya itu sudah lumayan oke sih menurut gue jadi kita tes juga ini berapa klik ini dari yang paling kecil ya ini dari yang paling kecil ya kita coba 1 1 2 5 25 25 25 25 keras banget boy ini yang 25 ya sampai sampai dengan 25 klik kalian dengar sendiri kalian lihat sendiri oke kita tes yang satunya ini dia berapa klik ya kita coba ini eh kita tes dari yang paling soft ya ini yang paling soft ya ini sudah yang paling kecil oke kita tes lagi ini untuk berapa maksimal klik 1 2 6 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 oke lebih keras lebih keras dari yang kuning oke ini yang sampai dengan 22 22 padahal gue lihat di website nya itu 20 dan 25 tapi ternyata dia mungkin yang 20 ini bisa sampai ke 22 klik ya 22 klik nah kemudian di produk produk nya dari brand no brand sini ini ada barcode nya guys ya dia ada kayak barcode begini yang ini ada disini ada barcode nya kemudian build quality nya oke menurut gue sendiri oke CNC nya apa semua ini oke ya kalau yang seperti ini ini ada disini barcode nya pilihan warnanya juga banyak nanti lo orang bisa lihat aja di e-commerce nya mereka atau di instagram nya mereka kalian lihat aja sendiri kalau yang disini juga sama guys di oh yang ini bedanya barcode nya ada disini nah di bagian bodi sini dia ada barcode nya kalau di kepalanya sini sih gak ada ya untuk range harga ini range harga di kisaran 900 an string damper nya ini dari no brand untuk lebih lengkap nya jenisnya yang mana aja kalian bisa langsung aja kontak ke akun no brand ya nanti gua tampilin disini ya nanti kamu bisa lihat kalau mau beli gimana sih segala macem yang jelas penampakannya seperti ini guys build quality oke clicking nya juga oke clicking nya jadi enggak yang apa namanya enggak yang loss ngedol gitu enggak kemudian range harganya ini infonya kan kisaran 900 an lah ya nanti kamu orang lihat mungkin berbeda harga dengan store masing-masing dengan penjual masing-masing gue sih enggak enak untuk menyebutin harga pas karena nanti siapa tau tokonya beda kan mau cuannya beda masa gue yang kecilin jadi gini guys bedanya harganya ini kalian kalau yang Olinz yang Ori ya udah tau lah ya lumayan harganya jut-jut ini yang ini kan jut-jut terus kalau yang KW ini gue lihat sih ada yang paling murah itu mungkin kisaran 500an 500 ribuan gue gak tau garansi apa enggak ya yang ini gue gak tau garansi apa enggak kalau Olinz ada juga mungkin ini waransinya garansinya dan untuk produk yang baru ini dari Sino Brands ini dari Sino Brands ini mereka juga kasih garansi guys mereka juga kasih garansi 9 bulan atau 1 tahun is worth it dan dia harganya mungkin harganya di atasnya si KW di atasnya si KW so far gue gak tau lo orang lebih suka jadi KW lover atau memang ini ada produk baru yang menurut gue kece banget dengan harga yang di atasnya KW sedikit tapi lebih bagus kok lebih bagus untuk material finishingnya kemudian siap-siap begininya gue lebih prefer no brand sih guys gue juga mau pasang cuman gue lagi tunggu bracket gue gak punya bracket jadi ini gak ada bracket udah mantep kan ini semua ini brand baru guys ini brand baru yang ada di market jadi kamu orang yang mau coba ini 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 sih oke guys jadi buat kamu orang yang mau coba gue sih demen yang ini jadi gitu aja di video kali ini semoga kalian yang penasaran yang belum tau no brand itu kayak gimana steering damper nya itu gimana bahannya itu gimana ya gak terus rear liat nya itu gimana biasa kan cuman di foto di instagram aja itu begitu kan nah ini jadi semoga di video ini bisa memberikan informasi kepada kalian menurut gue pribadi opini gue pribadi daripada yang KW ya kenapa gak coba yang brand baru ini ya no brands memang agak mirip tapi daripada yang KW ya mending lu brandingnya yang lain deh menurut gue sih gitu toh build quality nya gak hancur-hancur banget bagus ya lebih cakep lah seperti yang kamu orang lihat detailnya tadi akan gue dibikinin tuh detailnya jadi cuman tetap apa ya kembali ke kalian masing-masing kalian mau pilih yang mana yang jelas buat kalian yang belum tau tentang steering ramper no brands dengan video ini semoga bisa membantu kalian yang penasaran yang mau tau yang kepo-kepo doang kalau bisa kepo tapi beli terlalu ya karena gue juga gak dapat komisi gue gak dapat apa-apa ya gue nyasirin ke kalian agar kalian tau bedanya apa yang solehin eh yang olinx yang ori solehin dan yang no brands itu ada 2 jenis 20 klik sama 25 klik tapi ternyata tambah ya yang 20 jadi 22 apa tadi ya gak begitu sama ada yang tabungnya gede ada yang tabungnya mirip kayak si olinx range harga di atas yang solehin yang kwe di bawah yang ori jadi menurut gue jadi menurut gue sih ini masih worth it worth diambil ini guys oke segitu aja video kali ini semoga dapat memberikan informasi kepada kalian buat yang suka jangan lupa di like di share ke teman kalian yang belum tau brand ini juga dari no brands buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini so sampai ketemu di video selanjutnya thank you guys